Halo semuanya, selamat datang di channel Insomnia Project Di video kali ini kita akan membahas cara mengaktifkan split screen di handphone Infinix Atau membagi dua layar handphonenya ya, yang satu buka aplikasi apa, yang satunya lagi buka aplikasi apa Oke disini kita menggunakan Infinix Hot 11S NFC Bisa kalian lihat di bawah ada tulisan Infinix Oke langsung aja kita ke tutorialnya ya Pertama kita tentukan dua aplikasi mana yang mau di split screen Misalkan disini kita mau buka aplikasi Youtube sambil buka aplikasi lain Jadi pertama kita buka Youtubenya Oke kita sudah masuk di aplikasi Youtube Misalkan kita mau nonton Youtube seperti ini Selanjutnya kita masuk ke Resend Apps Caranya pilih aja tombol yang paling kiri di bawah Nah tombolnya itu yang ini, kita klik aja Kemudian ada icon bagi layar Nah ada yang kotak dua itu silahkan klik aja, yang ini Nah maka menjadi pop up ya untuk aplikasi Youtubenya Selanjutnya kita pilih aplikasi satunya lagi Disini banyak sekali aplikasi yang bisa di split screen Namun tidak semua aplikasi juga sih Misalkan kita nonton Youtubenya itu sambil buka Google Chrome Jadi sambil browsing gitu Kita klik aja Google Chrome-nya Maka akan otomatis layarnya terbagi dua ya Yang satu untuk Youtube, yang sebelahnya lagi untuk Google Chrome Dan akan lebih optimal lagi jika di rotasi ya Kita coba rotasi otomatis Aktifkan Kemudian kita coba beralih ke mode landscape Oke kita coba berubah kayak gini Nah dengan tampilan yang seperti ini lebih enjoy lagi ya Kalian bisa nonton-nonton video di Youtube Sambil baca-baca artikel kayak gitu Ataupun mau sambil buka WhatsApp juga bisa Dan untuk mengembalikannya Kita coba berdirikan kembali Nah kemudian disini itu kan ada yang garis yang tengah pembatas Nah kalian geser aja mau ke bawah atau ke atas Untuk menyelesaikan split screen-nya Misalkan kita geser ke bawah Nah maka split screen-nya sudah tidak aktif Dan hanya membuka Youtubenya aja seperti itu Jadi mungkin demikian untuk cara Mengaktifkan split screen di handphone Infinix Semoga videonya membantu Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini Silahkan share ke teman-teman kalian Jika dirasa videonya berfaat Dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya Selanjutnya